Pemirsa ledakan keras menghancurkan sebuah rumah di Jalan Mojokerto, Jawa Timur. Polisi memastikan ledakan akibat kebocoran tabung gas. Inilah kerusakan parah yang terjadi di rumah warga Jalan Karyawan Baru, Kerangan Mojokerto, Jawa Timur, setelah ledakan hebat terjadi. Kerasnya ledakan menyebabkan ruangan di lantai satu rumah rusak. Bahkan, puing-puing kaca bagian depan rumah hancur hingga beramburan ke jalan raya. Tim Lafor Polda Jatim didatangkan ke lokasi untuk mencari penyebab sumber ledakan. Dari pemeriksaan saksi dan penyelidikan, polisi memastikan ledakan disebabkan kebocoran regulator tabung gas LPG. Gas yang bocor kemudian menyambar switch otomatis pompa air hingga memicu ledakan. Hasil yang didapat dari hasil WTKP Tim Lafor itu ledakan bersembur dari kebocoran LPG, tabung LPG. Yang dibicu otomatis, otomatis apa itu sanyu? Pompak air. Karena setiap jam itu dari keterangan anaknya, anak pemilih rumah, setiap jam itu nyetek otomatisnya. Mungkin ada kebocoran air, jadi setiap satu jam nyetek-nyetek gitu. Jadi ada bujuan dari sepak api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat ledakan terjadi, penghuni berada di lantai dua dan tidak terdampak ledakan. Meski demikian, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, AINews, melaporkan. Pemirsa tahun depan, LPG 3 kg tidak lagi bisa dijual bebas. Pembeli wajib memiliki kartu sembako untuk bisa mendapat LPG Melonidi. Kebijakan ini menuai respon negatif dari masyarakat. Subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap. Ini tidak usah ya Bang, karena satu ribet, kedua juga harus bikin kartu ini, itu, ini, itunya. Ini akan menekan daya beli masyarakat, yang letabene itu sekarang masih rendah akibat terkencang dari adanya pandemi. Pemerintah akan mulai membatasi penjualan LPG 3 kg hanya untuk masyarakat yang berhak mendapatkan. Kebijakan ini demi mendukung subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Kebijakan reformasi subsidi energi ini akan mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun depan. Kebijakan subsidi energi akan diarahkan, akan lebih tepat sasaran. Melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap. Meski baru berupa wacana, kebijakan ini langsung mendapat respon negatif dari masyarakat. Mereka keberatan karena kebijakan ini berpotensi mengurangi pendapatan. Penerapan kebijakan ini juga dianggap menyulitkan karena rawan penyimpangan. Itu kan peraturan udah pusat ya pemerintah, kita bisa ngomong apa. Cuma kan kita pelaksanaannya di pasar, kenyataannya kan gak bisa teraplikasi benar seperti sesuai maunya pemerintah kadang-kadang. Kita juga makin repot atau menurut saya malah jadi makin mempersulit kali ya. Sementara di sisi pengguna LPG 3 kg, kebijakan pemerintah ini juga dinilai tidak efektif. Terlebih, bila benar syarat untuk membeli LPG 3 kg adalah memiliki kartu sembako. Mending gak usah ya bang, karena satu ribet, kedua juga harus bikin kartu ini, itu, ini, itunya. Gak punya kartunya bagaimana itu keberatan dong. Soalnya kalau pedagangan ya untungannya kan sedikit. Tak hanya ditolak warga, kebijakan pemerintah ini juga dituding makin memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Artinya ini akan menekan daya beli masyarakat, yang netabene itu sekarang masih rendah akibat tergoncang dari adanya pandemi. Kini bola ada di tangan pemerintah. Bila bersih keras menerapkan kebijakan pembatasan LPG 3 kg, pemerintah wajib memikirkan mekanisme distribusi kartu sembako, serta pengawasan penerapan di lapangan. Mengingat selama ini, program bantuan untuk masyarakat seperti Bansos, BLT, dan bantuan lainnya rawan di korupsi dan kerap tak sampai ke tujuan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, lalu bagaimana dampak kebijakan ini jika terrealisasi? Kita tanyakan langsung ke pengamat kebijakan publik, ada Patrubus Rahardian Syah bersama kami siang hari ini. Selamat siang Patrubus. Patrubus sebenarnya kebijakan ini rencananya diterapkan tahun depan 2022. Tapi misalnya tahun depan kita masih dalam situasi pandemi, tepatkah kebijakan ini dikeluarkan? Ya, menurut saya ini kebijakan yang tidak tepat dan tidak efektif juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Karena apa persoalannya kalau syaratnya harus punya kartu itu, kartu sembako atau dalam bahasa keren sekarang itu adalah apa namanya, bantuan pemerintah non-tunai gitu. Itu menjadi rumit karena apa? Karena pada akhirnya masyarakat harus menerima kenyataan bagi mereka yang tidak memiliki kartu sembako akan tidak bisa membeli itu, membeli apa namanya LPG yang 3 kilo itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan ini akan kontraproduktif dengan kondisi yang ada karena daya beli masyarakat yang turun dan tentu para pedagang juga akan menangis ini karena kondisinya makin sulit kan gitu. Di mana kemudian para pedagang ini tentu akan lesu dalam hal penjualan gitu. Karena pembelinya ya makin menurun itu tadi. Kemudian yang ketiga, kebijakan ini kalau dipaksakan akan menimbulkan carut-marut soal bansos. Karena selama ini bansos itu sendiri juga banyak yang tidak sampai atau didapat sasaran dan banyak menimbulkan korupsi. Dan yang kami lipat menurut saya justru di sini soalnya nanti kalau dipaksakan diterapkan, pengawasannya ya makin rumit. Karena pengawasannya untuk sampai kepada si penerima ini akan membutuhkan proses yang panjang. Di situ ada aspek transparansi yang harus ditegakkan dan juga ada aspek reinforcement juga yang harus ditegakkan. Jadi menurut saya ini kebijakan yang sulit untuk diterapkan secara baik meskipun pemerintah berdalih ini adalah upaya untuk mereformasi energi dari berbasis komoditas kepada berbasis orang. Tetapi dengan berbasis orang ini menurut saya justru malah menimbulkan persoalan dimana kemudian banyak orang yang sesungguhnya berhak menerima tetapi tidak bisa menerima karena dengan alasan tidak punya kartu sembah komoditas itu mas masalahnya. Kalau begitu sistem yang harus diterapkan kalau misalnya memang ada tujuan pemerintah seperti yang sudah Pak Terubus tadi jelaskan sistem yang harus diterapkan dalam kebijakan seperti apa sebenarnya yang harus diterapkan pemerintah? Ya sistem menurut saya satu adalah harus mendasarkan pada data yang akurat artinya apa ini pengajuan pengusulannya kan ditentukan oleh pemerintah daerah kan pengusulnya itu. Nah kalau pengusulnya adalah pemerintah daerah tentu ini harus melalui verifikasi yang sangat panjang dimana kemudian usulan-usulan dari daerah ini seringkali kan datanya tidak valid. Artinya memang sistemnya harus akurasi datanya yang pertama kali harus dibeneri. Yang kedua sistem penyalurannya harus tepat sasaran itu adalah melalui proses-proses dimana ini harus langsung kepada si penerima. Selama ini kita dengan adanya PKH misalnya atau BST yang melalui Bank Gimbara dan satu lagi melalui PT POS itu juga banyak penyimpangan dan banyak tidak tepat sasaran. Nah karena itu dengan adanya bantuan ini sembako, arti bantuan melalui istilahnya itu ya 3 kilo ini menurut saya menjadi sulit karena pada akhirnya masyarakat ini tidak bisa menerima secara langsung gitu. Nah karena apa? Karena persoalannya kemudian masyarakat ini merasa bahwa selama ini dia bisa membeli bebas kemudian disaratkan harus pakai kartu-kartu itu, kartu sembako menurut saya itu mas. Nah kalau misalnya Pak Terubus dengan sistem kartu ini tetap diterapkan yang paling terdampak sebenarnya masyarakat yang mana? Apakah rumah tangga atau konsumen yang merupakan pedagang-pedagang kecil yang menggunakan tabung 3 kg ini sebenarnya? Iya dua-duanya mas bisa, yang terutama ya tentu pedagang yang selama atau konsumen yang selama ini menggunakan apa namanya ya LPG 3 kg itu yang selama ini bebas membeli kan gitu dimana saja dia berada mereka bisa membeli tetapi dengan adanya syarat kartu sembako nah ini kan menjadi mereka ada perbatasan kan kesulitan dan bagaimana yang mereka tidak punya kartu sembako tentu mereka akan merasa apa kecemburuan sosial atau merasa sebagai pihak yang dimarjinalkan yang kedua menurut saya dari sisi konsumen sendiri memang ada persoalan dimana para pejegang ini kemudian ada kemungkinan terjadi penimbunan-penimbunan atau terjadi penyimpangan-penyimpangan nah ini yang kemudian akan merugikan konsumen nah selain itu memang ada persoalan dimana kemudian mekanisme prosedurnya harus dibuat secara transparan karena apa? karena pengawasannya bagaimana? pengawasan tentu sangat ditentukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah RT RW sampai di taran kelurahan ataupun depan desa nah ini juga akan sulit karena apa? karena sifatnya orang membeli itu ya sifatnya transaksional gitu dia memilih membeli dimana saja tapi dengan syarat adanya kartu sembako kartu sembakonya sementara ini mereka harus mendaftar harus melalui proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah nah menurut saya ini menyulitkan bagi konsumen secara keseluruhan pedagang itu akan menjerit masakan menangis di kondisinya gitu nah patrumus itu yang ditakutkan oleh tadi kalau kita lihat wawancara dari beberapa warga yang ditakutkan adalah jangankan untuk mendapatkan tabungnya nanti membayangkan proses pembuatan kartunya saja mereka sudah takut tidak bisa mengikuti aturannya atau mendapatkan kartunya apakah memang kebijakan dengan menggunakan kartu-kartu ini terutama untuk bansos memang tidak efektif? ya menurut saya memang ini apa mengenai efektifitasnya itu diragukan gitu artinya apa? justru artinya disitu masyarakat akan merasa kesulitan, merasa terbebani ya sebagai konsekuensinya tentu kebijakan ini jadi tidak efektif gitu karena apa? karena pada akhirnya masyarakat itu merasa dengan proses untuk pengusulannya saja belum nanti kalau misalnya ada permainan-permainan intervensi-intervensi entah itu dari kepala desa ataupun dari camat ataupun dari pihak-pihak tertentu ya macam-macam lah karena kalau di kepala daerah itu kan salah satu kepala daerah itu kan dipilih oleh masyarakatnya jadi kalau mereka tidak memilih atau mereka bukan pendukungnya biasanya tidak dapat itu mbak jadi diperlakukan berbeda nah ini kan hal-hal yang sifatnya diskriminatif harus diantisipasi tetapi yang menurut saya menjadi rumit adalah persoalan ini hak-hak konstisional orang untuk memiliki atau membeli LPG 3 kilo ini menjadi sulit gitu loh mbak karena apa? karena pada akhirnya persoalannya ada pada persoalan di pedagang itu sendiri yang seringkali bermain seringkali juga dengan alasan kesulitan atau kelangkaan gas LPG ini dipermainkan untuk tujuan-tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar atau memperoleh keuntungan yang jangka pendek mbak baik kita akan nantikan bagaimana langkah selanjutnya dari pihak pemerintah terkait kebijakan ini apakah nantinya akan direalisasikan atau tidak kita tunggu terima kasih Pak Trubus Rardianco untuk waktunya berbagi bersama kami di Anyu Siang kita ke informasi lain pemirsa dampak tercemarnya Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Cepublora, Jawa Tegah perusahaan air minum daerah atau PDAM menghentikan operasionalnya PDAM bahkan memprediksi penjemaran masih akan terjadi yang disertai buih hasil limbah perusahaan beginilah kondisi Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Cepublora, Jawa Tegah kondisi air berwarna hitam pekat hingga membuat PDAM menghentikan operasional karena Sungai Bengawan Solo menjadi sumber mata air untuk lima kecamatan Sejak tiga hari terakhir pun, warga sudah tidak mendapat pasokan air dari PDAM tiga hari ini sudah mati ternyata memang tadi dilihat status di WA ada limbah gitu ya ternyata benar airnya hitam ya hitam ya, terbui Pak ya untuk kondisi air baku Bengawan Solo sejak kemarin dari Kamis Kamis sudah ada limbah dan limbah pekat mulai malam, malam Jumat sampai tadi pagi kita off produksi ya untuk lima kecamatan mulai dari Blora, Sambong, Jepon, Jepon, dan Blora untuk kondisi saat ini siang ini kondisi air baku Bengawan Solo sudah agak membaik meskipun belum normal betul baik warga maupun perusahaan di sekitar hul sungai diimbau tidak membuang limbah sembarangan terlebih pihak PDAM memprediksi dalam beberapa hari ke depan limbah susulan berupa buih akan tiba di sungai di titik sungai instalasi PDAM Blora dari Blora, Jawa Tegak Heri Purnomo, Aiyus, melaporkan Pemirsa usai jeda seorang balita di Tegal kerap memakan tanah dan pasir hingga tembok yang lapuk apa penyebabnya? kami kembali sesaat lagi selamat menikmati